Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan sharing bagaimana caranya Untuk memfotokopi KTP atau sejenisnya Dalam satu lembar Menjadi 10 KTP Atau sejenisnya Menggunakan mesin Fotokopi IRA4551I Oke kita langsung ke Check it out Pertama-pertama Seperti ini ya guys Nah kita taruh dulu KTP nya Nah ini Presisi dengan garis ini Oke tutup Lalu Nyalakan dulu Kita ke main menu Pilih copy ya guys ya Pilih copy Nah disini kita pilih kertasnya dulu Kita menggunakan A4 Di Ini di slot 1 Oke Di try 1 ya Lalu pilih To Side Nah oke Pilih density Gunanya apa untuk mengatur tingkat kecerahan hasil Kopian ya guys ya Untuk background density kita Auto nya matiin aja Oke Setelah itu kita pilih repeat image Nah ini kita mau berapa kali bikinnya Jadi kan rencana mau bikin 10 KTP Vertical ya guys ya Nah ini dibikin 2 Ini ke bawahnya 5 Jadi 5 kali 2 itu 10 Oke Setelah itu di oke Nah setelah oke kita pencet start Tombol start ya guys ya Nah kalau ada bunyi seperti ini Apa ikan kita oke Lalu pencet start kembali Nah ini sedang nge-scan Yang tampilan pertama Lalu kita buka kembali Nah disini Jangan lupa Baliknya kayak gini ya guys ya Nah Jangan seperti ini Baliknya Tapi Seperti ini Biar enggak Terjadi Beda sisi Terbalik Oke Udah Sesuai ini Garis Tutup kembali Setelah itu Masih seperti ini tampilan ininya Kita pencet start Tombol start Sekali lagi Oke Dia sedang nge-scan Sisi yang lainnya Setelah itu kita start coping Oke Start coping Kita lihat hasilnya Apakah sempurna Sesuai yang kira-kira Atau Gagal Oke Tunggu sebentar Sedang keluar Iya ini Oke hasilnya Ini dia ya guys ya Jos Marco Jos Terima kasih Ini sengaja kita tutup Untuk identitas Oke Seperti itu Tutorial bagaimana Menstart KTP Sepuluh lembar Dalam satu Halaman Oke Sepuluh KTP Dalam satu lembar Maksudnya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati